Zionis dengan Israel sama? Kalau buat gue beda. Zionis sendiri, Israel sendiri, Yahudi sendiri. Oh. Ada orang-orang di Israel yang berjuang buat Palestina, yang gak setuju sama gerakan Zionis. Wah, ada juga. Berarti kalau perang sekarang ini, berarti Hamas dengan Fatah ini tidak ada koordinasi. Ini mungkin Hamas aja? Kan kemarin aja Mahmud Abbas sempat bilangnya, Hamas itu bukan bagian dari kita. Apa yang dilakukan Hamas itu tidak mencerminkan sikap Palestina. Gue kemarin baca, dok. Di Gaza itu sekarang, tiap 10 menit ada satu anak kecil yang tewas. Anak kecil? Ngomong-ngomong gue merinding. Anak kecil, bukan orang ya. Bukan satu orang ya. Satu anak kecil tewas tiap 10 menit. Di Gaza saat ini. Tapi kalau misalnya ada orang punya Israel, boleh dong? Boleh. Boleh dong? Boleh. Tapi permasalahannya, ada owner skincare, ngelike Gal Gadot aja, itu bisa diguruduk. Tanya dokter Richard. Tapi itu semangat memang ada artinya dengan Palestina. Tidak ada. Kalau artinya, kan karena waktu di tahun 1967, itu abis perang 6 hari, pengibaran pokoknya, apapun yang menunjukkan bendera Palestina itu dilarang. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena waktu itu mereka udah menguasain tepi barat. Di tanah Palestina juga nggak boleh. Tepi barat, Gaza, sama Yerusalem Timur itu, yang waktu itu jatah Palestina itu dikuasain sama mereka kan. Itu dilarang. Pokoknya semua yang berbau bendera Palestina itu, eh, waktu itu bendera Palestina yang plek itu nggak boleh. Akhirnya dibikinlah simbol semangka. Karena semangka itu mengwakili warna-warna yang ada di bendera Palestina. Oh. Itu dari rakyat Palestina sendiri? Dari rakyat Palestina sendiri. Oh bukan dari kita, tim kreatif kita nih. Bukan. Ya tapi emang gitu sih. Orang banyak nyangkanya, itu tuh baru ada yang di tahun ini. Iya. Padahal dari dulu udah ada. Oh. Cara mereka kreativitas. Mereka mencintai bangsa mereka, nggak bisa kibarin bendera. Jadi mereka pake semangka tadi. Iya. Cara mereka untuk tetap speak up lah. Karena kan bendera udah dilarang. Oke kalau bendera dilarang kita pake simbolnya aja gitu. Oke. Kalau bendera dilarang berarti ini bener-bener penjajahan ya berarti ya? Iya. Bener. Wow. Ya iyalah padahal waktu itu belum jelas kan. Belum dibilang ini apa namanya, 100% tanah lu gitu kan. Masih dari, masih perdebatan kan. Cuma mereka karena mereka udah ngerasa menang disitu, dilarang. Oke. Kita mau bahas dari awal dulu ya. Jadi di depan saya ini ada yang punya akun sepulang sekolah. Gue panggilnya siapa ini? Koi. 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 Kan Koi. Iya banyak yang ngejutin gitu. Jadi habis ini ada beberapa banyak tamu sih yang aku undang. Tapi aku pengen denger beberapa insightmu tuh terutama dari sisi berita sih. Iya kan. Ada yang cerita kan banyak ya. Ada yang cerita dari sisi Pak Ustadz. Tentu Pak Ustadz kan ceritanya dari sisi Kitab Suci Al-Quran. Ada dari sisi Nasrani tentu bahasnya Kitab Suci dari masing-masing sejarahnya kan. Dari berita ya. Berita sejarah apa yang terjadi ya gitu. Kalau sejarah kan beda nih. Kita gak ngomongin Kitab Suci ya meskipun mungkin pasti ada nyangkutnya lah. Ada nyangkutnya. Ada nyangkutnya. Ini tanah sebenarnya punya siapa sih bro? Kan semua ini kan dimulai karena Zionis kan. Karena gerakan Zionis. 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 Zionis dengan Israel sama. Kalau buat gue beda. Zionis sendiri, Israel sendiri, Yahudi sendiri. Oh. Israel itu? Israel itu tanah karena gerakan Zionis kan. Karena rebutan dari Zionisnya jadi Israel. Cuma gini deh gue ngebedainnya. Zionis ini pasti mereka pengen menguasai Palestina. Oke. Memperluas wilayah? Iya. Itu gerakan Zionis. Israel itu kan hasil dari gerakan itu kan. Tapi yang harus kita tahu, ada orang-orang di Israel yang berjuang buat Palestina yang gak setuju sama gerakan Zionis. Wah ada juga? Ada. Ada organisasi namanya Zazim. Itu tuh orang-orang, apa namanya, orang-orang Israel dan Arab yang tinggal di Israel yang memperjuangkan ekoliti. Memperjuangkan, kayak waktu 2011 Masjid Al-Aqsa itu di itu kan, orang lagi sholat dimasukin tentara segala macem kan. Itu mereka di Israel demo. Mereka nolak itu. Berarti dari Israel sendiri juga ada gejolak gitu juga ya? Ada. Ada orang-orang yang gak setuju sama konsep ini. Mereka kayak, yaudah lah ini udah masing-masing aja. Ada yang gitu. Mereka bener-bener masih mengusung free Palestine itu masih ada. Oke, oke. Ini mulai dari mana? Zionis ini mulai dari mana? Nah, gerakan Zionis sendiri itu di prakarsainya, bahasnya berat banget. Sama Theodor Herzl namanya, jurnalis. Cuma wartawan doang? Jurnalis. Dia emang Yahudi. Dan ya dia ngerasa itu. Zaman dulu tuh kan, Yahudi tuh selalu jadi minoritas di mana-mana. Mereka gak punya tanah sendiri. Mereka nyebar, jadi minoritas. Dan dia ngerasanya. Hampir di semua negara. Sama kayak Cina dengan Cina dengan orang Chinese dengan orang India lah ya. Ya mungkin banyak tersebarnya, kebanyakan di Eropa ya kalau Yahudi tuh kan. Nah, mereka tuh ngerasanya kok kita sering di persekusi, sering didiskriminasi, sering dibantai. Kayak waktu Black Death, wabah yang mematikan Eropa di abad pertengahan. Itu orang Yahudi emang banyak yang diburu. Karena dianggapnya penyebabnya mereka. Nah, si Herzl ini kan kok kita gini ya? Kita harus punya tanah air sendiri nih. Biar kita nyatu, biar kita jadi mayoritas di tanah kita sendiri. Dia ngerasanya gitu. Bikinlah gerakan Zionis. Jadi, pengertiannya simpelnya tuh gerakan mudik ke tanah yang dulu kita tinggalkan. Buat mereka gitu. Oh, balik lagi ke negara itu. Balik lagi ke tanah itu. Oke. Nah, masalah kan tanah itu nggak kosong. Oke, sudah ada isinya. Sudah ada isinya. Dan Palestina. Palestina. Tapi waktu itu masih ini, masih bagian kekuasaannya Ottoman. Turki Usmania. Oke, Palestina itu dikuasai oleh Ottoman pada waktu itu. Tanah itu. Tanah itu dikuasai oleh Ottoman. Iya, tanah itu yang sekarang jadi Israel dan Palestina ini. Waktu itu lagi jadi kekuasaannya Ottoman. Nah, datang Inggris. Oke. Dia nawarin ke orang-orang Yahudi. Oke. Bantuin kita ngejatuhin. Ada tuh perjanjian Belfort tuh namanya. Nanti bantuin kita, nanti tanah itu jadi buat lu ke orang-orang Yahudi. Oh, bantuin kita sama-sama. Nanti tanah itu untuk kalian. Dengan orang Yahudi. Ke orang Yahudi. Oke. Tapi terus dia datang ke penguasa Mekah waktu itu. Janjiin juga. Itu sebelum dia janjiin ke Yahudi malah. Main dua kaki. Main dua kaki. Sebelum dia janjiin ke Yahudi, dia tuh sebelumnya udah di tahun 1917 tuh janjiin. Dia tuh penguasa Mekah. Bantuin gue. Apa namanya, ngejatuhin Ottoman. Nanti wilayah yang itu punya lu. Oh. Main dua kaki. Diiming-imingi sama. Diiming-imingi tanah yang sama yang sebenernya bukan punya mereka. Itu. Kan kalau tanahnya Inggris masih masuk akal lah ya. Tapi tanahnya bukan punya lu. Ngapain lu ngejanjiin tanah itu ke dua pihak lagi. Oh, oke. Akhirnya setelah si Ottoman ini runtuh. Bingung kan nih. Inggris in charge di situ. Masuk. Oke, ini gue yang pegang dulu nih tanah ini. Sampai ada orang dari sini yang bisa ngelola sendiri. Waktu itu sama Inggris dianggapnya belum ada yang mampu. Oke, berarti dari Ottoman pindah ke Inggris. Inggris dari... Apanya nih? Jadi, tadinya kan Ottoman pindah ke Inggris. Jadi seolah-olah Inggris yang jajah kan jadinya. Iya, bilangnya in charge sementara. In charge sementara. Itu bahasa halus dari jajah. Iya sih. Nah, tapi... Nah, di situ kan yang orang-orang Yahudi yang dinyanjiin mulai masuk nih. Tapi kan yang... Di sana kan udah ada orang-orang Arab yang nantinya jadi Palestina kan. Oke. Udah lama di situ dari zamannya Ottoman kan. Dan mereka juga udah punya surat-surat tanahnya. Karena sama Kekasaran Ottoman udah... Seingat gue tuh udah disebar sekitar 30 ribu surat tanah yang... Buat kepemilikan orang-orang di situ. Jadi resmi. Resmi mereka. Oke. Tiba-tiba masuk bingung kan nih kan. Udah-udah ribut-ribut-ribut. Terus Inggris akhirnya tuh sempet bikin kebijakan gini. Oke deh. Dalam 5 tahun... Orang Yahudi yang masuk ke tanah itu 75 ribu aja. Oh. Oh dibatasiin? Dibatasiin. Oke. Israelnya nolak. Kedikitan. Oke. Palestina-nya nolak. Kebanyakan sih gitu. Oh. Bingung kan. Wah Inggris pusing. Gimana kok makin ngejelimet nih? Gue jajah, gue pusing. Kok jadi... Kok ngejelimet gini? Gimana? Udah-udah bingung kan. Dioper sama dia ke PBB. Urusan PBB aja lah. Udah dilempar ke PBB. Sama PBB dibikin... Solusinya... Partition Plan 1947 namanya. Oh. Dibagi. Dibagi. Partition kan. Pembagian kan. Tapi pembagian itu juga sama situasinya. Israel gak setuju. Palestina... Eh, Israel setuju. Palestina gak setuju. Oh, kenapa? Israel. Emang di pembagian itu tuh... Lebih banyak jatahnya Israel. Oh. Gak 50-50. Jadi lebih dikit lah. Pastinya gak setuju. Sobohkannya lebih banyak. Ya, ya mungkin. Pastinya, lah kok jadi banyakan dia? Kan kita udah disini kan? Dari lu belum ngungsi kesini, kan kita udah sama disini. Kenapa jadi banyakan lu? Jadi gitu kan. Nah, jadi mereka gak setuju. Dia bilangnya kayak gitu ya. Pake lu gue. Gak. Pake... Ente. Nah, terus akhirnya... Bahful, ente. Oh, itu. Arab juga bahasa Arab tuh. Bisa bahasa Arab loh, Dr. Richard. Terus. Nah, akhirnya gara-gara itu... Beda lagi di sikapnya, dok. Karena si Israel udah ngerasa setuju. Mereka mendeklarasikan kemerdekaan. Di tahun 1948. Oh, sendiri? Self-claim kayak gitu. Self-claim. Tapi sampai sekarang kalau lu googling kemerdekaan Israel tuh jadi yang itu. Yang 1948 itu. Oke. Karena mereka ngerasa, Oh, kayak kita setuju. Tanah yang dijanjikan PBB itu lah. Tanah yang dijanjikan PBB yang sekitar... Yang lebih dikit itu. Oke, udah. Kita setuju. Kita merdeka. Kita merdeka. Oke. Tapi masalahnya, Habis mereka deklarasi merdeka itu, Mulai itu mereka sering nyerang-nyerangin. Ya, sebelumnya kan emang udah ada kayak... Mereka kan dateng nih. Dari awal. Terus jadi kayak bos disitu. Orang-orang palestinanya malah kerja ke mereka. Oke. Nah, setelah mereka setuju partition plan dan jadi merdeka versi sendiri tahun 1948, Itu serangannya lebih gila. Jadi sering ngebantai. Oh, mereka masih nyerang? Nyerang malah lebih gila. Setelah mereka ngerasa kita jadi negara nih, Malah lebih berani. Oke, pertanyaan gue kayak gini. Yang diserangnya itu yang dibatas wilayah kekuasaan mereka? Atau di luar itu? Mereka mau melebar? Luar, melebar. Mereka mau melebar? Melebar. Kan mulai dari situ kan. Gaza yang tadinya tuh masih gede, Sampai jadi secuil kayak sekarang tuh, Pelan-pelan dari situ. Oh, berarti dia mau kuasain sepenuhnya? Mau melebar lagi. Mau melebar lagi. Terus PBB bilang apa? Nah, disitulah PBB gak jelas kan. Kayak sekarang. Kayak cuma, Ya paling mentok-mentok, ngecam, larang. Mengutuk ya? Iya. Di sini kan yang bertindak negara-negara Arab sebenarnya. Oke. Mereka kan, Wah, ini gak boleh gini lah. Karena ngerasa mungkin sodara kan, Orang-orang Palestina ini kan. Perang lah itu yang akhirnya jadi perang 6 hari itu. Oke. Tapi negara-negara Arab, Aliansi negara Arab kalah di sini. Itu kapan tuh 6 hari perang 6 hari itu? 1967. 19-1967? Ya itu yang tadi, Awal lahirnya simbol semangka dok. Oh, oke. Ya itu setelah kalah perang, Si Israel ngerasa nguasain semuanya, Dilarang. Simbol, apa, bendera-bendera Palestina itu dilarang. Oh. Disitulah simbol semangka tadi muncul yang kita omongin. Oh, oke. Tapi negara Palestina itu tetap ada? Tetap ada. Tetap mereka mencoba berjuang. Oke, oke. Oke tuh Fatah yang ini ya, Yang organisasi tertinggi yang perjuangannya. Fatah belum kayak sekarang tuh. Hamas kan yang nyerang Israel kemarin, Yang bikin situasi jadi begini tuh. Ya, jadi panas. Fatah tuh saingannya. Oh, oke. Jadi bukan, Eh saingan sih. Jadi mereka tuh dua organisasi yang tujuannya sama. Pengen memerdekakan Palestina. Oke. Cuma caranya beda, dok. Karena caranya beda ini mereka jadi gak akur. Oke. Padahal sama-sama. Oh, mereka gak akur sama sekali? Gak akur. Gak akur. Fatah ini apa? Fatah ini pemerintahankah atau gerakan sebenarnya? Mereka sebenarnya megang PLO. PLO tuh singkatannya apa ya? Palestine Liberation Organization. Oke, organisasi ya. Organisasi kebebasan Palestina. Jadi kayak misalnya Palestina di PBB itu kan mereka bukan member resmi kan? Tapi ada perwakilannya atas nama PLO ini. Oke. Nah, selama ini Fatah yang megang kan? Nah, itu mereka gak akur. Lucunya Fatah sama Hamas ini kan dikenalnya, Fatah ini jalur negosiasi, jalur diplomasi. Oke. Hamas jalur keras. Oke. Dulunya kebalik, dok. Oh, dulunya kebalik. Fatah yang keras. Hamas kemanusiaan banget. Fatah, jalur keras, Hamasnya jalur kemanusiaan. Dulu. Kalau sekarang Fatahnya diplomasi, Hamasnya ini jalur keras banget. Hamasnya ini jalur keras. Oke. Yang mimpin tapi yang mana? Itu sama-sama organisasi ya? Bukan yang mimpin ya, Pak Tia? Ya, mungkin bisa dibilang yang mimpin. Sebenarnya yang mimpin tuh dianggapnya Fatah. Kalau lu pernah denger Mahmud Abbas, kan dianggapnya kan presiden Palestina ya kan? Itu orang Fatah. Oh. Oh, itu orang Fatah. Iya. Oke. Cuma, kenapa Hamas bisa jadi keras? Itu tuh bentuk kekecewaan masyarakat Palestina ke Fatah. Bentuk kekecewaan masyarakat Palestina ke Fatah? Oh, kenapa? Jadi, Fatah ini dalam perkembangannya, mereka ini besar-besar-besar. Mungkin karena saking besarnya, malah jadi suka ribut sendiri di dalam. Konflik internal. Konflik internal. Nah, si masyarakat Palestina ini kan ngerasa, wah ini lama-lama Fatah kok, lu sibuk sendiri sih. Jadi ngerasa, nggak percaya lagi sama mereka kan? Makanya ketika ada satu tragedi, ada mobil tentara Palestina yang nabrak, mobil tentara Israel yang nabrak, mobil pekerja-pekerja Palestina, empat tewas di situ, itu mereka udah nggak nunggu reaksi dari Fatah. Masyarakat Palestina beneran gerak sendiri di situ. Itu namanya intifada. Ya, gerakan kayak pemberontakan gitu lah intinya. Gerakan perlawanan masyarakat lah. Mereka juga kecewa juga dengan pemerintah. Nah, di situlah Hamas, yang tadinya kemanusiaan, yang tadinya bener-bener fokusnya tuh ngebantu obat-obatan, sekolah, ngebantu suplai-suplai kebutuhan masyarakat, berubah di situ. Sebelumnya kan mereka tuh namanya Ikhwanul Muslimin. Itu berubah jadi Hamas. Oke. Sekarang mereka Fatah udah kayak gini. Udah lah, kita kerasain lah sekarang lah. Berarti kalau perang sekarang ini, berarti Hamas dengan Fatah ini tidak ada koordinasi berarti? Ini mungkin karena Hamas aja? Kan kemarin aja Mahmoud Abbas sempat bilangnya ketika awal-awal perang ini, Hamas itu bukan bagian dari kita. Apa yang dilakukan Hamas itu tidak mencerminkan sikap Palestina. Oh, apa yang dilakukan? Dia sempat bilang gitu, walaupun terus direvisi jadi lebih halus, jadi cuma Fatah sama Hamas beda, jadi cuma gitu. Tapi sempat dia ngomong gitu, tapi terus direvisi. Oh, beliau sendiri dari Palestina sendiri bilang bahwa Hamas itu bukan Palestina, gitu punya ya? Ih, sempat bilang gitu kemarin. Bukan entitas yang berbeda dengan Fatah. Oke. Nah, terus dia bilang Fatah ini yang megang PLO sekarang, makanya kita perwakilan resminya Palestina. Oke. Hamas enggak, Mahmoud Abbas itu gitu. Makanya beberapa negara di Eropa, di Amerika, dan Israel sendiri mengklaim bahwa Hamas itu adalah teroris. Kebanyakan yang Barat kan begitu kan. Cuma menurut gue ya, enggak bisa juga. Ya, karena kan Palestina ngebuang teman juga kan. Iya. Kan itu bukan dari bagian kami gitu ya kan. Sehingga kalau misalnya dia ngomong bukan jadi bagian kami kan, mereka pasti berpikir kan, oke, ini bukan kalian. Siapa? Nah, berarti kan somebody yang... Sebenarnya bukan ini dok, bukan bagian kami. Yang mereka lakukan tidak mencerminkan sikap Palestina. Iya. Jadi tetap diaku, mereka bagian dari kita. Cuma kita berbeda entitas, mereka ngelakuin itu sendiri, dan itu bukan sikap keseluruhan orang Palestina. Oh, oke. Gitu. Jadi sebenarnya enggak sepenuhnya dibuang sih, cuma enggak diakuin aja. Tidak diakuin aja. Cuma masih... Apa, tindakannya enggak diakuin. Ini emang orang Palestina, cuma yang dia lakuin sendiri. Oh, oke. Makanya mungkin dari sisi negara-negara Eropa, mengklaim ya, menganggapnya mereka ini adalah... Iya, sekutu-sekutu Israel menganggapnya teroris kan. Iya, oke. Tapi sebelum kita kesana ya, sebelum kita tanggal Oktober kemarin ya, waktu nembakan rudal itu ya. 7 Oktober. Tapi berarti kan dari tahun 1949 ya, Demerdeka ya. 40-an lah Demerdeka itu. Sampai tahun 2020 itu berarti Yahudi atau Zionis ini nyerang-nyerangin Palestina terus nih. Iya. Makan negara itu kok sih? Bahkan yang katanya... Jadi, kita tarik dari ini deh, dari yang Semangka tadi. Tahun 1980 kan bahkan Semangka itu kan dilarang. Sama Israel udah dilarang. Pokoknya semua yang ada unsur bendera Palestina jadi dilarang gambar apapun. Oke. Sempat dilarang tuh. Tapi terus kan mereka kan... Nah, ada saat satu Perdana Menteri Israel yang ngerasa, ini enggak bisa gini terus nih kita nih. Kita harus damai nih sama Palestina. Ngobrol ke pihak patah yang waktu itu emang megang di Palestina kan. Oke. Mereka bikin perjanjian damai akhirnya. Oh, mereka sempat-sempat? Sempat tahun 1990-an, 1991 kalau enggak salah. Oke. Namanya perjanjian Oslo. Oke. Mereka damai di situ. Oke. Apa isi perdamaiannya? Ya mengakui satu sama lain. Oke. Di situ bahkan patah tuh mau enggak mau harus ngakuin Israel kan. Oke. Tapi jadi enggak akan ribut lagi harusnya. Daripada kami... Iya. Kita kayak gini kan. Udah ambillah itu punya lo kayak gitu punya ya. Jadi kalau lu googling fotonya, itu... Fatah, terus Israel, Perdana Menterinya kan. Tengah-tengahnya Bill Clinton. Oh. Tetap ada Amerikanya. Amerika kayak ngedamai. Tetap ada juru damai ya. Jadi kayak dari Palestina, yaudah gue akuin Israel. Ini tanah lo. Sudah. Seingat gue Yasser Arafat. Oke itu dari ininya. Dari Fatahnya tuh. Oke. Dari... Lu pernah denger di zaman dulu tuh. Yasser Arafat. Iya itu. Dari Israel yaudah ini punya lo kayak gitu. Enggak ganggu lagi. Dari tahun 90-an itu adem? Berarti? Enggak juga. Abis perjanjian itu, pulang dong ke wilayah masing-masing. Ada orang-orang yang nolak. Di Israel ya ada yang nolak. Di Palestinanya ada yang nolak. Palestina yang nolak Hamas. Yang paling besar nih. Mereka nolak. Karena menurut mereka, ini emang tanah kita. Ngapain kita bagi dua? Ngapain? Harusnya sepenuhnya punya kita. Di Israel juga ada yang gitu. Ada yang gak suka. Ngapain damai anjir? Perangin terus aja. Kita kan di atas angin. Kita menang. Nah, gara-gara itu, Perdana Menterinya Israel yang menginisiasi perjanjian namanya itu dibunuh. Setelah dia datang demo. Yang di Israel? Yang di Israel dibunuh. Berat ya konspirasinya. Dibunuh. Sama sayap kanan anggota, apa, pendukung sayap kanan Israel yang ekstremis banget lah. Yang pengen Israel tuh berkuasa sepenuhnya. Dibunuh. Jadi memang udah berat kayak gitu ya? Emang udah berat. Dan masalahnya lagi dok, setelah perjanjian itu pun yang harusnya damai, si Israel ini masih suka nyaplokin pelan-pelan wilayah-wilayah Palestina. Tapi tidak seagresif kemarin. Tidak seagresif kemarin. Gue gak pernah lihat yang kayak kemarin sih Israel Palestina tuh. Enggak pernah sepanas kemarin? Terus ingat gue, gue kan lahir tahun 88 ya. Duh, jadi ketahuan tua. Nah itu dari tahun 88 sampai sekarang inilah yang puncak paling panas. Enggak tau kan, tahun panapan baru lahir. Tidak, belum ini, belum... Berarti dari tahun 90-an itu setelah dia... Ya coba, abis damai tuh... Perjanjian Uslu itu... Ada yang naiknya kadang sekali kan. Kayak tahun 2021 kan ketika Al-Aqso diserang kan, itu kan cukup rame. Cuma kan di wilayah Al-Aqso doang gitu loh. Dan ya biasa. Biasanya kan ilang lagi, ilang lagi. Tegang. Tegang saja. Tapi tidak sampai... Tegang, ilang lagi, ilang lagi. Nah ini kan udah tanggal berapa sekarang? Udah sebulan loh. Masih rame aja kan. Karena ya udah genosida sih menurut gue ini. Oke. Dan itu dimulai dari tanggal 7 Oktober ya? 5 atau 7 Oktober gitu lupa gue kan. Ada 4 ribu rudal. Itu hari Sabtu. Ada Hamas ngirim, kalau menurut Hamas 5 ribu rudal. 5 ribu rudal. Dikirim. Dikirim ke Israel. Israel itu sebenarnya mereka punya namanya Iron Dome. Sistem pertahanannya. Jadi kalau ada rudal masuk, ada sistem pertahanan Israel, ngirim rudal juga. Nembakin rudal ini. Oh, makanya nggak bisa masuk mereka. Biasanya. Tapi ini saking banyaknya, Iron Dome itu nggak bisa ini. Nggak bisa ketangki semua juga? Nggak bisa ketangki semua. Ada yang bocor. Berarti kena juga Israel berarti ya? Ya kena di situ. Makanya mereka ngebales. Nah. Gue tuh suka gini dok, kalau ngeliat ini. Ini Hamas ngirim rudal gini, mereka udah sadar konsekuensinya bakal diserang balik dengan parah gak ya? Nah itu. Karena gini, kita tahu lah, Israel tuh nggak diapa-apain aja rese. Israel didiemin aja rese. Gimana diserang kan? Betul. Lo gangguin giant gimana kan? Iya. Makanya gue, wah ini, emang Hamas udah siap kalau mau perang? Gue mikirnya gitu. Giant kan nggak ngapa-apain aja udah rese. Mana kuat pula kan? Terus gue pas ngomong gitu di konten gue tuh, ada beberapa komen yang bilang, udah bang, emang harus gini, emang cara merebut kemerdekaan tuh dengan perang. Komen gitu. Cuma, ya perang juga ngukur. Ya diukur juga, diperhitungkan juga. Ini Israel disini. Terus, bakingan mereka kan ngeri-ngeri juga kan? Iya. Karena gue mikirinnya, ini udah siap belum? Pasti yang jadi korban, warga sipil. Betul, betul, betul. Iya kan? Iya. Nah, buat orang-orang yang dulu, sebelum jadi tragedi kayak sekarang, bilangnya, wah ini emang harus gitu bang. Lu enak ngomong gitu, karena lu nggak ada di sana. Coba bayangin, lu ngomong disini. Lu ngomong disini. Lu orang kita ada di sana. Coba lu misalnya, lu posisi lu, misalnya, lu di Indonesia, lagi konflik nih. Toto, kita nyerang musuh kita. Nyerang Amerika? Nyerang Amerika misalnya, kita nyerang Amerika. Pasti kan, karena lu orang Indonesia, pasti ada kekhawatiran. Waduh, kita diserang balik, mati dong kita. Ada gitu kan? Nah itu. Yang nyerang bukan gue. Suka empatinya tuh, suka kurang. Orang kita tuh, gue liatnya kayak, ini emang harus bang, kita harus perang. Ya lu, kita harus perang, lu di sini. Lu di sana mah, over thing pasti ngeliat. Lah kok amas nyerang, ntar lagi diserang balik dong. Dan bener kejadian kan? Dari Fatah itu, sempat denial. Itu bukan bagian dari kami. Tapi tetep mereka, mengecam tindakan Israel, disitu. Oke. Apa yang dikecam? Kan Israel, abis diserang itu kan, si Netanyahu tuh, Perdana Menteri Israel, kan dia ngasih waktu gitu. Gue kasih waktu, buat orang-orang semua di Gaza, warga si Pila pergi dari sana. Oh iya? Karena gue mau ngabisin Gaza. Oh, dia bilang seperti itu. Cuma mau pergi kemana? Lu pergi, mau pergi kemana? Kan negara-negara lain juga, gak mungkin lu tiba-tiba gak, oh ya punggung sih disini. Mereka juga kan, pasti mikirin biayanya, segala macem. Oke, oke. Akhirnya kayak sekarang. Sudah diperingatin tapi, eh pertanyaan gue kayak gini deh, Hamas dapet duit dari mana? Wah. Ini kan perang kan, 5 ribu roket. 5 ribu itu tuh, tapi ini, budgetingnya tuh, emang diakalin dong. 5 ribu roketnya tuh, bukan roket kendali yang, yang bukan gitu. Roket yang tembak aja, udah terus ke sana. Gak ada pengendalinya. Dan itu kan emang lebih murah kan. Nah terus ada 2 versi, Hamas bilang 5 ribu roket, tapi kalau kata versinya Israel, itu tuh cuma, 2.500. Oh. Jadi ada 2 versi nih. Oke, oke. Tapi tetep aja, tetep banyak kan? Tetep ada pembiayaan kan? Intinya gini, intinya, sampai bisa nembus Iron Dome kan, berarti kan gila banget kan? Nah pembiayaannya itu, gue juga kurang tahu sih kalau itu ya. Santar katanya ada dari negara lain, ada yang sponsor. Mungkin ada, mungkin ada. Mungkin gak ini tindakan untuk memecah belah ya? Mungkin. Atau untuk memulai perang gitu? Oh iyalah, kalau itu mungkin aja. Dan beberapa orang pasti akan menikmati ini terjadi kan? Iya. Mengambil keuntungan dari apa yang terjadi dari mereka berdua. Kayak, gue tuh kemarin sempat baca nih bagus deh. Kenapa Amerika konsisten dukung Israel? Gue sempat baca tuh. Itu menarik juga. Kenapa? Kan kalau kita kan sama ini, bilangnya karena Yahudi pintar. Orang-orang Yahudi tuh banyak di Amerika, banyak di pekerjakan gitu-gitu. Tapi versi lainnya tuh ada, karena Amerika butuh Israel buat ngerusuh di Timur Tengah. Israelnya kan rusuh mulu nih, bikin negara-negara Timur Tengah. Ini ngapain kan? Ketika mereka, dia lagi ngerusuh, negara-negara Timur Tengah tuh bingung mau ngapain, Amerika masuk. Kayak ke Irak. Mereka nguasain di sana. Oh. Ada itunya. Oh, ada. Selain karena Israel emang, ini ya, pembeli tetap senjata Amerika ya. Oke. Selain karena itu ya itu. Karena ada itunya. Berarti ada beberapa orang, pihak-pihak yang pasti diuntungkan gara-gara mereka. Iya, makanya karena tadi lu bilang, pasti ada diuntungan di sini. Gue rasa iya. Dan dipicu gara-gara Hamas tadi. Jadi Hamas tadi ngeluarin roket, ya belum tahu siapa yang diduga, yang biayain lah kurang lebih kayak gitu punya. Sekarang permasalahan habis dia tembak roket, dibalas nih oleh Israel nih. Iya. Dibalas nih oleh Israel. Yang sebenarnya, gue yakin banyak orang udah memperkirakan ini sih. Nah, ini yang gue nggak tahu nih. Palestinanya, Hamasnya deh, Hamasnya. Itu serang-serangan lagi atau cukup sampai di pertama itu? Kemarin gue lihat berita, mereka masih balas nyerang kok. Cuma akhirnya skalanya udah beda, dok. Satu raksasa, satu lagi kecil. Iya, skalanya udah beda. Itu nggak diberhitungkan Hamas ya? Nah, itu yang gue nggak tahu. Gue tuh di konten gue juga mau gitu. Gue tuh penasaran nih Hamas ngitungnya gimana. Walaupun cara mereka tuh bisa, akhirnya canggih ya, karena intelijennya Israel kan bener-bener kecolongan di sini. Mereka bener-bener nggak nge, kalau Hamas mau ngirim ini kan. Brudal. Mau ngirim Brudal. Mosad tuh intelijennya Israel. Padahal bisa mereka tahu-tahu info kan. Ini tuh bener-bener kecolongan mereka. Oke. Cuma kan udah kecolongannya di situ. Habis diserang balik kan. Oke. Sekarang Israel ini nyerang balik, yang diserang siapa nih? Palestina kah? Gaza kah? Atau Hamas kah? Gaza. Keseluruhan Gaza. Kenapa Gaza? Karena Hamas itu banyaknya di Gaza. Sarangnya di Gaza. Oke. Tepi Barat itu sarangnya Fatah. Oh. Yang masih mau bernegosiasi sama mereka. Makanya kalau liat petahnya, wilayahnya agak lebih besar daripada Gaza. Gaza itu hari makin kecil kan. Oke. Nah, Fatah tuh masih lebih besar, walaupun ya tetep aja ini. Pinggirannya tuh pelan-pelan tuh dicomot-comotin terus. Oke. Kenapa nggak ini ya? Apa namanya Fatah yang dari pinggiran sebelah pantainya, kayak gitu, menerima yang, fungsi yang dari Gaza-nya? Gue yakin pasti ada. Cuma kan, untuk menyerang ke, eh, untuk nyebrang ke Tepi Barat, ke wilayahnya Fatah, itu kan harus lewat Palestine juga dong. Karena mereka kan udah kebagi dua banget. Oke. Terpisah gitu. Kalau lo liat petahnya tuh udah terpisah. Ini Tepi Barat di sini, Gaza tuh di sini. Dan itu kepisah. Oke. Berarti yang diserang semuanya Gaza semua ya? Tidak di sebelah sana ya? Kan Netanyahu juga bilangnya, gue bakal ngabisin Gaza. Oke. Karena di Gaza banyak Hamas. Iya. Dan so far beneran diabisin. Kemarin kampus terakhir yang ada di Gaza udah di Rudal. Kampus Al-Azhar namanya. Itu udah di Rudal. Pengungsi-pengungsi aja kan yang harusnya gak boleh dihajar. Berarti membabi buta? Membabi buta. Rumah sakit yang harusnya gak boleh dihajar. Ya pengungsi lah. Kenapa ya? Kenapa gak pake cara? Kan kalau misalnya kita ngomong Israel itu besar ya? Kenapa gak surunin pasukan, kayak gitu, infanteri atau apa, masuk ke dalam kayak gitu. Itu juga ada. Lebih bagus nembakin satu-satu Hamas daripada kayak membabi buta, jatuhin bom. Itu juga ada. Alasan mereka itu kan kita udah ngingetin. Kan disuruh pergi semuanya. Kalau ada warga sipil yang kena, udah. Dan sekarang kan seluruh dunia lagi nyuruh gencatan senjata kan. Itu kan gak didengar. Mereka alasannya, karena dilakukan Hamas kemarin adalah tindakan terorisme gitu-gitu kan. Alasannya selalu itu. Jadi bener-bener manfaatin serangan Hamas yang di awal Oktober itu sebagai excuse mereka melakukan tindakan yang sekarang. Oke. Gue ngerti ini. Gara-gara gue nyenggol lo, lo buat counternya jadi ada alasan nih. Lo gebuk-gebap. Pap, pap, kayak gitu punya. Terus lo bilang, lo duluan yang nyenggol gue. Gitu ya. Iya. Jadi alasannya selalu itu dok. Sampai terjadilah. Menurut gue udah genosida sih ini. Gue kemarin baca dok. Di Gaza itu sekarang, tiap 10 menit, ada satu anak kecil yang tewas. Anak kecil. Mama gue merinding. Anak kecil. Bukan orang ya, bukan satu orang ya. Satu anak kecil tewas setiap 10 menit. Di Gaza saat ini. Iya. Makanya gue bilang genosida. Udah pembantaian ini. Hamas sendiri bertanggung jawab gak? Ngebelain masyarakat yang ada di situ. Atau gimana? Kalau gue ngeliatnya gini dong. Mereka bertahanannya kan udah repot kan. bertahan dari serangan itu aja. Iya. Gue takutnya nih ada yang ngambil keuntungan sih dari... Pasti ada. Karena dari Inggris yang dulu janji dua kaki itu, ketika mereka megang itu kan mereka langsung ngadu domba. Orang Islam, Kristen, sama Yahudi di sana. Kan tadinya kan di wilayah Palestina itu kan gak sepenuhnya Islam dari dulu kan. Ada Yahudi, ada Kristen, emang mayoritasnya Islam. Tapi ada yang lain. Tapi tadinya damai. Mereka masuk di adu domba. Kalau gue denger cerita lu kayak gini, punya ini sebenarnya jauh banget dari perang agama ya. Emang enggak. Ini nih bener-bener kayak perang negara, penjajah. Buat lu sih enggak. Bukan penjajahan lah ya. Bukan cuma penjajahan. Awalnya mungkin penjajahan. Lalu kayak, ya... karena kita musuh abadi kayak gitu. Lalu senggol gue, gue bacok juga lo. Emang bukan perang agama. Orang... gereja di Gaza aja dihancurin. Gereja di Gaza juga dihancurin? Ya kan di... Eh di Palestine keseluruhan lah. Termasuk di Gaza pasti ya. Pembagian agamanya tuh emang mayoritasnya Islam. Tapi agama lain juga ada. Ini enak. Gereja dihancurin. Makanya gue... kurang suka sama yang misalnya ngajak doa. Kita doakan. keselamatan saudara-saudara muslim kita di Palestina. Jangan gitu dong. Kasian yang Kristen dong. Enggak didoain. Gue suka gitu tuh ngerasanya. Udah saudara-saudara kita aja lah. Pokoknya gue dari dulu emang bilangnya enggak perang agama. Cuma entah kenapa di sini kan narasya itu sering diangkatnya perang agama kan. Terus akhirnya jadi banyak netizen-netizen orang-orang yang mikirnya Palestina tuh full Islam. Mereka melupakan orang-orang Kristen di sana misalnya yang sebenarnya juga terbantai. Itu mirip kasusnya kayak Rohingya. Myanmar. Kan di sini kan dibilangnya pembantaian etnis muslim Rohingya. Padahal Rohingya itu yang Hindu ada. Dan mereka juga dibantai. Oke. Sama gitu. Bu kalau korban sudah berapa banyak yang di Palestina dengan Israel sebanding gak sih? Wah. Itu seinget gue ya. 24 jam pertama aja itu masih agak seimbang. Masih banyakan Palestina dikit. Itu 24 jam pertama tapi. 24 jam pertama Palestina lebih banyak sedikit daripada Israel. Berarti Israel juga kena juga nih Berarti? Iya. Itu kenapa alasan mereka nyerang gila-gilaan karena menurut mereka ada warga sipil mereka yang kena. Dan kemungkinan besar emang ada sih. Karena itu mereka emosi kan. Dibalasnya gila-gilaan. Tapi 24 jam pertama aja tuh serangan balasannya tuh udah bikin korban di Palestina lebih dikit kan. Apa? Lebih banyak dikit daripada Israel. Nah sekarang udah wah kacau dok. Apalagi ini sudah 1 bulan ya. Iya itu. Setiap 10 menit 1 anak mati. Jadi fokus Israel ini sampai kapan? Mereka mau ngabisin Gaza katanya. Oke. Dari negara-negara lain ini keluar semua nih. Justru tambah buat panas ya bro. Bukannya ya deh kita damai nih kayak gitu punya. Udah-udah-udah-udah-udah-udah-udah-udah-udah-udah. Ini Amerika ngebela Israel ini bukan Amerika lah gue bilangnya Joe Biden lah. Iya Joe Biden. Karena sebenarnya di Amerika sendiri kemarin aja ada demo. Kemarin ada demo Free Palestine kan. Di kemarin yang ramai juga Sabtu kemarin tuh di ini. Bener-bener baru kemarin dari kita tapping ini nih. Di Inggris. Ramai banget demo Free Palestine. Makanya gue pikir kayak gini ya. Ada gue pikiran kayak gini ya. Kadang-kadang yang menyebabkan perang ini kan yang ke-eroknya menurut gue ini kadang-kadang pimpinan ya. Dibawa ke pemimpinan siapa. Karena masyarakatnya kan belum tentu mau. Ih. Gue suka ini. Karena gue tuh suka gini dok. Ketika ada perang gue pasti memihak warga sipil. Perang Ukraina. Gue bilang gue lo mihak mana? Gue mihak warga sipil Ukraina dan kalau ada warga sipil Rusia yang terdampak gue mau bela itu. Kenapa? Karena kita levelan mereka dok. Kalau kan suka ada orang yang oh konspirasi Rusia memang harus nyerang Ukraina. Karena kalau enggak itu akan gampang dicaplok sama Amerika. Gitu-gitu kan. Wah. Gak usah mikirin jauh-jauh kesana deh. Lo jadi orang Ukraina jadi orang Rusia pinggiran. Kita kan levelnya disitu. Kita bukan level pembuat kebijakannya. Bukan level pembuat konspirasinya kan. Jadi bukan Amerikanya yang belain Israel. Joe Bidennya yang belain Israel. Iya. Orang-orang dibaliknya. Kalau bukan Joe Biden presidennya lain lagi ceritanya. Karena masyarakatnya kan demo-demo juga kan. Iya mungkin. Kan satu negara itu gak mungkin semua orang sikapnya sama. Israel aja ada. Kok yang bela Palestina Yahudi aja ada Neturekarta namanya. Itu organisasi yang dari awal konsisten nolak Israel. Oke. Berarti negara-negara ini gak bisa masuk ke sana. PBB pun kemarin apa ya? Sekretarisnya ya? Mondoran diri ya? Oh kemarin udah ya? Gue malah belum tahu. Sekretarisnya aja ngerasa kayak ketuanya ya? Sekjen ya baru? Sekjen ya? Gue dulu baca. Dia ngerasa ngerasa gak bisa ini. Ya malu lah kayak gitu punya gak bisa nyesain masalah ini mengundurkan diri. Ya. PBB aja gak bisa selesain. Siapa lagi bisa selesain jadi ini? Dan Israel emang dikuatkan Amerika. Si Netanyahuya ngomong kan seperti sikapnya Amerika yang nolak genjatan senjata kami juga nolak genjatan senjata. Berarti kan ada pengaruh. Amerika bilang gak usah gak usah gak usah genjatan senjata. Mereka akhirnya gak ngecatan senjata juga kan? Iya. Emang rese? Emang rese? Yang dibalik-baliknya itu rese. Korbannya warga sipil. Korbannya orang-orang revelan kita dong. Mereka ini ada cerita lama. Jadi ada ada kesakitin sama lama. Tapi dicampurin oleh kepentingan. Dikumpulin. Dicetusin satu hal. Jadi ribet banget di dalam sini nih. Oh iya udah ribet banget. Tapi gue pengen nanya dulu deh. Lu bukan muslim kan? Lu sikap lu cenderung ke Palestina apa Israel? Sejujurnya ya kalau ditanya ke gue gue tuh sebenarnya membela korban sih sebenarnya. Sama kayak gue kan? Gini ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita belain Palestina ya. Gue tentu belain Palestina karena korbannya ada di Palestina. Ini benar. Benar. Sekarang kayak gini ya. Kalau gue mati-matian belain Palestina apa yang terjadi? Perang makin berlarut-larut. Kalau gue belain Israel apa yang terjadi? Kayak hancurin nih ini. Gue belapestin. Hancurin nih Israel. Jadi itu yang banyak di komen-komen netizen itu tuh. Kenapa enggak udah damai aja kita sama-sama udah duduk ya saling memaafkan atau kita pegang dua tangannya sama-sama kita maafin. Kalau kita berkubu ya enggak akan selesai dong masalahnya. Itu benar. Makanya kita tuh harus bela tadi gue bilang kita harus bela orang levelan kita aja. Kita cuma butuh empati itu. Kalau kita bela Israelnya bela Palestina benar lu akan jadi benci ke pihak lain udah perang aja perang. Malah jadi apa ya jadi hati lu yang batu tau gak? masuk aja gue kayak gitu. Tapi intinya gini sih pertanyaan gue. Berarti lu kan gak butuh jadi muslim untuk bersimpati ke orang Palestina kan? Banget. Nah itu. Itu kenapa ini bukan perang agama menurut gue. Ini udah tragedi kemanusiaan. Oke. Setuju gue. Setuju gue. Soalnya kemarin ada yang bodoh juga gue liat di komen gini. Oh gue bela Israel soalnya gue orang Kristen. Gak gitu juga cara mikirnya kan. Ada komen gitu. Terus pas gue liat gereja gereja di bom ayol mau apa nih? Gue perbaikin. Oh gimana gue? Mungkin mereka tidak tau semua ceritanya. Itu. Mereka cuma taunya ini adalah Israel dan Palestina dan membawa-bawa mindsetnya adalah ini agama. Iya. Dan karena mindsetnya ini adalah Islam versus luar Islam kan. Jadi si orang itu mikir oh yaudah kalau gitu gue belai Israel. Kan gue bukan Islam. Maka itu doktrin-doktrin kalau enggak bukan doktrin sih ya. Pemahaman-pemahaman ini perang agama tuh itu sih. Bikin orang jadi sulit orang di luar Muslim jadi sulit bersimpati. Tapi nah masalahnya gini juga bro ini obrolan kita ya sebenarnya gue akan membawa ini ke ustad-ustad yang ada di depan gue nanti ya tapi gue ngerasa kayak gini juga kita ngebelain Palestina gue juga belain Palestina kalau bisa gue sumbang-sumbang gue kayaknya gak itu punya apa yang gue bisa bantu gue juga ada kerjasama dengan organisasi kemanusiaan kesehatan untuk bantuin langsung ke Palestina sana rumah sakit Indonesia gue ada bantuin tapi permasalahannya kayak gini kalau misalnya kita actionnya sedara itu itu action nyata kita bilang ya tapi kebanyakan beberapa orang membuat action tapi menyebar kebencian jadi kayak komen tapi kayak menyebar kebencian gitu yang membuat pertikaian ini jadi makin panas apakah kalau kita membenci kayak gitu punya menyebarkan statement-statement membenci apakah negara-negara seperti di Amerika atau Eropa lainnya ngeliat jadi sadar gak-gak juga mereka tuh jadi wah ternyata bener nih menyebarkan kebencian jadi kayak adu mulut dan akhirnya ini melebar jangan kayak gitu bro di Indonesia aja kita bilang kayak gini kita negara demokratis kita negara demokratis sekali lagi gue bilang ya gue pro-nya Palestina tapi kalau misalnya ada orang pro-nya Israel boleh dong boleh boleh dong boleh tapi permasalahannya ada owner skincare ngeliat gal-gadot aja itu bisa digeruduk coba digeruduknya itu juga digeruduknya itu diserem banget kayak gitu punya dikata-katain dihina-hina kayak gitu punya kan cukup cukup mengerikan kan kita bicara ya kan yaudah kalau bela ya bela aja kayak gitu punya tapi kan gak perlu sampai gimana ya ya karena itu tadi basicnya udah berubah jadi kebencian jadi gue suka bilang gini orang kan orang kita tuh banyak yang anti agenda Amerika dibilangnya hati-hati nih ini agendanya Amerika tapi kita suka lupa negara lain juga punya agenda ya kan Cina juga punya agenda Cina juga punya eh Rusia juga punya agenda jangan sampai kita terlalu anti Amerika terus kita kemakan yang ini kita dimanfaatin orang jadi dimanfaatin terus itu tuh terjadi gue ngeliat anak-anak SMP ini setelah gue ngobrol anak-anak SMP di bawah kita yang sekarang usia SMP SMA lah mereka tuh fanatik Rusia-nya banyak loh kan berarti kan masuk nih kan agenda-agenda Rusia ke kita kan dan karena mungkin anak-anak ini udah terlalu anti Amerika jadi kemakan yang ini oke yaudah punya sikap masih dapet info oh yaudah gak usah lu tanam di hati terus jadi benci menurut gue ya bela aja terus apa yang kita bisa apa yang kita bisa lakukan kayak gitu kalau misalnya kita bisa mendoakan mendoakan selevel mendoakan ya mendoakan aja kayak gitu selevel speak up ya speak up tapi tidak menyebar kebencian selevel boycott lu masih setuju loh boycott masih oke kan itu sikap loh protes ini tuh hak loh iya kan kalau kita protes kan protes oke tapi kalau misalnya boycott kita terus kita datengin kita persekusi kita demo di depannya atau kita hancurin menurut gue kagak pas deh oh gak boleh yang boleh tuh kayak yang dulu ada lu mau demo lu beli udah kan ini lever yang danun yang di ini kan eh gue sebut nih gak apa-apa iya mereka dateng ke Alva Aquanya dibeli sama mereka dibuang itu gak apa-apa menurut gue kan udah lu beli lu kan gak nyuri kan gak jadi masalah kecuali bener kata Dr. Richard kalau lu udah ngerusak lu nyuri lu apa lu itu gak boleh kesian kesian gimana pun juga yang jaga disitu orang kita pikirin juga saudara sebangsa lu jangan gara-gara terlalu Palestina terlalu Palestina terus bener itu terus jadi ngerusak jadi itu gue setuju malah boycott gue setuju ya itu kan salah satu bentuk protes kita tapi jangan sampai kita itu gara-gara salah jalan dan akhirnya kita dimanfaatin orang lain iya basically karena itu karena kebencian makanya gue suka jangan terlalu benci lu cukup gak suka lu tentang cuma jangan terlalu disini wah serangan gue benci gue benci akhirnya sikap lu tuh jadi mikirin yang disana tapi gak mikirin yang deketnya gitu mantap loh bro sikap Indonesia sendiri gimana nih ya mereka udah ini kan kalau Indonesia udah jelas Palestina lah mereka juga mendukung gencatan senjata mendorong gencatan senjata sekarang semuanya itu sih udah cheese fire sih semuanya mintanya kemarin di Jepang juga kita gak pernah lihat demo ada demo 3 plus time kemarin di Jepang rapi lagi demonya gak ada yang turun ke jalan di trotoan semua masyarakat itu ya bagus kan kayak gitu kan rapi iya rapi kita memberikan contoh bahwa aksi damai di Monas juga udah ada kan iya tadi pagi ya tadi pagi di Monas tadi pagi ya tadi pagi di Monas juga udah ada ya menurut gue emang udah karena ini ini udah bukan perang udah pembantaian udah genosida oke dan jangan sampe ini ceritanya jadi kemana-mana ya iya dan itu tetep jangan sampe kita jadi orang yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu lah oke gitu sih oke bro thank you Koy sudah dateng dan menjelaskan Israel Palestina dari segi pemberitaan gue dari sini clear sih sebenernya jadi ini jauh banget dari agama lah ya kita gak bilang tapi lu bahkan tetep undangin sisi agamanya berarti gue pengen gue pengen undang Ustadz Dennis Lim gue gak tau ini tayangnya setelah Ustadz Dennis Lim gak tau ini tapi gue pengen bahas tentang boycott yang benar itu bagaimana sih gue setuju boycott tapi emang udah ada pengerusahaan dok ya ada demo kamu kan terus tau gue baru demo kan demo terus maksa nutup kayak gitu kan maksa nutup itu udah gak boleh tuh maksa nutup tuh lu boycott-boycott aja udah terus ada beberapa influencer yang punya kosmetik apa gitu digoduk gitu kan karena yang gagadot tadi di instagram ya karena cuma like gagadot doang gue gak kebayang ya kalau misalnya lewat kayak gitu kalau ngingantuk gue gak suka nge-like kayak gitu ada loh orang-orang yang apapun yang lewat di-like sama dia itu kan bisa aja dia gak tau itu gagadot kejauhan dulu lu kalau nge-judge wah ini orang pro Israel cuma gara-gara nge-like gagadot kejauhan sih ada tahap-tahap yang lu lewatin iya nanti nge-judge-nya langsung gitu setiap orang disortir lu belah apa dulu belah ini gebukin ya kan kita juga negara demokratis kan punya hak juga kalau misalnya kita pilih Prabowo ya boleh pilih anis juga boleh pilih ganjar juga boleh tapi kan kita saling menyadarkan satu sama lain bahwa ini adalah kemanusiaan loh ini bukan agama bahkan menurut gue lu debat tuh masih level oke loh lu debat tentang pendapat lu cuma kalau udah geruduk itu udah gak bisa lah kalau cuma ngobrol nih gue pilih ini karena gue bela ini karena ini itu kan sebenarnya kan jadi ajang bertukar informasi juga kan oh ternyata ada orang yang mikirnya gini gitu ya karena penduduk kita berapa ratus juta sekarang gak mungkin sama semua kan kalau cuma pendapat doang yaudah iyain aja yoi bro mudah-mudahan damai bisa damai gak ini sulit sih kalau gencatan senjata iya cuma kalau akhirnya mereka udah ayo ini tanah kita bagi dua sampai sekarang sih sulit kan walaupun itu salah satu yang coba di ini sekarangnya dimajuin ya sama banyak pihak udah lu bagi dua aja lah kayak dulu yang partition plan dulu tuh nah ada yang bilang gitu dok kalau palesina merdeka atau mereka damai itu kiamat dan tanya tanya dokter Richard terima kasih telah menonton